Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Berau menyelenggarakan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi atau KIE Resiko Bencana Kabupaten Berau di Kecamatan Batu Putih Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi ini berlangsung di pendopo kantor Kecamatan Batu Putih diadiri oleh Kepala Kampung Sekecamatan Batu Putih dengan narasumber dari BPBD Kabupaten Berau Kepala BPBD Kabupaten Berau Tamrin menjelaskan ini sebagai informasi bagi masyarakat bahwa sosialisasi sesuai permendagri dalam pelayanan minimal bahwa semua kejadian dan potensi bencana perlu disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat agar paham dan apa yang akan dilakukan apabila terjadi bencana Materi yang disampaikan merupakan hasil kajian resiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang bekerjasama dengan BPBD yang dilaksanakan di tahun 2019 Ini sebagai informasi kepada masyarakat bahwa ini sesuai permendagri dalam standar pelayanan minimal bahwa semua kejadian atau potensi bencana itu perlu kita sosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat supaya paham apa yang dilakukan apabila terjadi bencana Nah, apa yang materi yang kami sampaikan ini adalah merupakan hasil kajian resiko bencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Pusat kerjasama dengan BPBD yang dilaksanakan tahun 2019 Hasil kajian resiko bencana inilah yang kami sampaikan kepada masyarakat Mudah-mudahan masyarakat tahu bahwa di wilayah masing-masing ada potensi bencana misalnya kebakaran hutan dan lahan lupa bumi dan lain sebagainya Ada sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Berau dan salah satunya paling renggian atas adalah kebakaran hutan dan lahan Itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat bisa mencegah secara dini menyampaikan kepada masyarakat sehingga lebih waspada mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah masing-masing Sementara itu Sekcam Batu Putih Budi Dharma Putra menyatakan dengan adanya sosialisasi ini memberikan pemahaman dan edukasi bagi aparatur kampung, masyarakat peduli api maupun organisasi-organisasi yang ada di kecamatan agar selalu waspada dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya kemungkinan yang terjadi terkait kerawanan bencana Pelaksanaan sosialisasi ini memang merupakan agenda rutin dari kegiatan di BPPD tentunya dengan adanya sosialisasi ini memberikan pemahaman dan edukasi bagi aparatur kampung, masyarakat peduli api maupun organisasi-organisasi yang ada di kecamatan maupun di kampung untuk bisa lebih waspada, lebih berhati-hati dan mempersiapkan segala sesuatu yang kemungkinan terjadi terkait dengan kerawanan bencana nah kami dari pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, Alhamdulillah berjalan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diagendakan nah harapan kami juga ke depannya tentunya nanti dari pemerintah kampung maupun UPTD Damkar maupun organisasi-organisasi yang terlibat dapat meneruskan sosialisasi ini sehingga sampai ke akar rumput yaitu masyarakat sekitar dan memberikan manfaat yang sebesar-besar sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi penanggulangan bencana merupakan program kerja BPPD Kabupaten Berau yang rutin dilaksanakan hal tersebut dilakukan agar semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat di kecamatan tentang potensi resiko bencana sehingga mampu mengantisipasi bencana yang terjadi dan melakukan penanganan dengan tepat dan cepat saat terjadinya bencana Tim Liputan, Berau Vision TV, melaporkan